Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Di BBC Jangan lupa tekan tombol like Untuk komentar yang santun Dan subscribe Kita selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Bagi kita sebuah Salam optimis Salam optimis Salam optimis Tepuk tangan Untuk Bapak Ibu sekalian Yang terhormat Gubernur Jawa Timor Ibu Haji Kofifah Indar Parawansa Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timor Kepala Kantor Regional 2 Badan Kepegawaian Negara Serta yang kami hormati pula Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Timor Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timor Beserta jajaran Kepala OPD Provinsi Jawa Timor Branch Manager PT Taspen Kantor Cabang Utama Surabaya Direktur Utama Bank Jatim Serta tentunya Seluruh Bapak Ibu Para ASN Andalan Pemerintah Provinsi Jawa Timor Baik yang hadir langsung di Geraha Unesa Maupun yang mengikuti acara ini secara virtual Sungguh merupakan suatu keberkahan bagi kita hari ini Rabu 8 Juni 2022 Kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat Dengan hati yang berbahagia Karena telah hadir bersama-sama dengan kita Gubernur Jawa Tibor Ibu Haji Kofifah Indar Parawansa Hari ini Ibu Gubernur Jawa Timur Akan memberikan pengarahan Dan pembekalan Serta penyerahan SK Secara simbolis Kepada ASN Tahun Anggaran 2021 Bapak Ibu yang kami hormati Kita akan awali acara pada siang hari ini Dengan doa bersama Untuk itu kami silakan kepada Bapak Muhammad Ali Dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Untuk memimpin doa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Gubernur Jawa Timur Ikan menghormati Hadirin Walhadirat rahimahumullah Izinkan kami untuk membacakan Doa secara Islam Dan dipersilakan kepada yang non-Muslim Untuk berdoa Sesuai dengan keinginan masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Hamid, Tuhan yang maha terpuji, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu Ya Allah, pada hari ini kami dapat hadir dalam acara pengarahan dan pembekalan serta penyerahan ASK secara simbolis kepada ASN tahun anggaran 2021 oleh Gubernur Jawa Timur dengan berkat rahmatmu Ya Allah, kami mohon jadikanlah acara ini menjadi acara yang membawa keberkahan dan manfaat bagi kami semua dalam memaksanakan segala tugas dan kewajiban kami sebagai hambamu dan sebagai abdi negara dan masyarakat Ya Allah Ya Qadir, Tuhan yang maha kuasa kami yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami semua adalah atas kudrat dan irodahmu berikan kemampuan kepada kami agar kami dapat mengemban tugas sebagai ASN yang profesional dan penuh integritas sehingga berguna bagi kemasalahan bangsa dan negara kami tunjukkan kepada kami agar senantiasa berjalan dalam naungan rahmat dan rida'amu Ya Allah Ya Wafur, Tuhan yang maha pengampun kami sadar bahwa kami banyak melakukan dosa dan kesalahan untuk itu ampunilah dosa kami Ya Allah dosa kedua orang tua kami dosa guru-guru kami dan dosa para pimpin kami Ya Mujibat Sahilin Tuhan yang maha pengabul doa kabulkan doa dan perman kami karena hanya engkau lah yang maha mengabulkan doa hamba-hambamu Rabbana tekumbil minna innaka anta sami'ul alim wa tub'alayna innaka anta wabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adha banar wa adakhinnal jannata ma'al-barar birahmatika ya aziz ya wafa ya Rabbil Alamin sallallahu ala siddhina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanahu ala rupi khairan rupi khairan wa yasifun wa salamun anal mursalin Walhamdulillahirrahmanirrahim Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama Laporan Ketua Panitia Seleksi Daerah oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tibor Yang kami hormati, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyu DMT, kami silakan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Ibu Khofifah Indar Parawansah, Gubernur Jawa Timur yang kita banggakan bersama Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan, Kepala Kantor Regional 2 BKN Surabaya Yang terhormat Ibu Ani Pasaribu, Branch Manager PT Taspen, Kantor Cabang Utama Surabaya Yang terhormat Bapak Asisten dan teman-teman para Kepala OPD, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan yang saya banggakan, yang tentu pada hari ini adalah yang lagi berbahagia Para pegawai ASN baru, baik yang hadir secara langsung di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita semua bisa bersilaturahim Dengan Ibu Khofifah Indar Parawansah, Gubernur Jawa Timur Yang nantinya akan memberikan pengarahan-pengarahan kepada kita semua Dalam upaya peningkatan kinerja sebagai aparatur sipil negara Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengucapkan selamat Kepada 10.992 ASN baru formasi tahun 2021 Tentu Bapak Ibu yang berada di ruangan ini dan yang mengikuti secara virtual Hari ini adalah saat yang membahagiakan Kami berharap saat-saat yang berbahagia ini akan ditindaklanjuti dengan kerja keras dan kerja cerdas Karena ASN itu memiliki posisi yang sangat strategis di dalam pembangunan bangsa dan negara Terkait dengan ini, kami laporkan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur Yang pertama, bahwa proses rekrutmen ASN baru formasi tahun 2021 ini Prosesnya sangat panjang Pendaftaran dimulai tanggal 29 Mei tahun 2021 Dan hari ini Untuk P3K Guru Tahap 2 Baru menerima SK Artinya proses ini membutuhkan waktu 1 tahun kurang 21 hari Yang kedua, kami laporkan juga bahwa formasi yang kita butuhkan Sebetulnya sejumlah 12.088 orang Tetapi yang terisi pada formasi tahun 2021 ini adalah 10.992 orang Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Timur masih kekurangan 1.096 orang lagi Dan sampai hari ini belum ada informasi apakah nanti ada P3K tahap berikutnya Yang ketiga, kami laporkan juga kepada Ibu Gubernur Bahwa Bapak Ibu yang saat ini menjadi ASN baru Ini adalah sejumlah 18% Dari semua pendaftar yang mengikuti rekrutmen ini Sehingga saya yakin Karena Bapak Ibu semua adalah 18% Maka Bapak Ibu semua kami yakin memiliki SDM yang ugul Yang akan mampu melaksanakan program-program Ibu Gubernur Jawa Timur Yang tertuang di dalam RPJMD Yang terakhir kami laporkan juga kepada Ibu Gubernur Bahwa 10.992 orang ASN baru formasi 2021 ini Dari beberapa jalur Yang pertama adalah jalur CPNS Yang kedua adalah jalur P3K non-guru Yang ketiga adalah jalur P3K guru Yang keempat adalah jalur STAN Dan yang kelima adalah jalur STTD Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Demikian beberapa hal yang bisa saya laporkan Selanjutnya mohon dengan hormat Ibu Gubernur Jawa Timur Untuk memberikan pengarahan kepada kita semua Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Sebelum kita dengarkan pengarahan Gubernur Jawa Timur Terlebih dahulu kita akan ikuti penyerahan SK secara simbolis Kepada 10 orang perwakilan oleh Gubernur Jawa Timur Selanjutnya mohon berkenan dengan hormat Gubernur Jawa Timur Didampingi PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Untuk menyerahkan SK kepada perwakilan penerima Penyerahan SK secara simbolis yang pertama diberikan Kepada Dr. Randa Diyarusana Purnatari PPPK tahap 1 SMKM 2 Malang Maya Setiawati SPD PPPK tahap 1 SMAN 1 Kedung Waru Kabupaten Tulungagung Sujono SPD PPPK tahap 1 SMAN 10 Surabaya Amba Catur Ahiriyanto SPD PPPK tahap 2 SMAN 9 Malang Ria Deviana SPD PPPK tahap 2 SMKN 6 Surabaya Suparno SPD PPPK tahap 2 SMK Negeri Rembang Kabupaten Pasurwan Adelia Ramadhani Savitri SH CPNS Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Muhammad Irfan Afwandi SIIP Ketariat DPRD Provinsi Jawa Timur Selanjutnya mohon berkenan untuk berfoto bersama Bapak dan Ibu boleh kita berikan tepuk tangan Diikuti oleh Perwakilan Pendari Ibang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Marilah kita ikuti bersama Pengarahan Gubernur Jawa Timur Yang terhormat Ibu Haja Kofifah Indar Parawansa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Yang kita hormati bersama Bapak PJ Sekda Prop Jawa Timur Bapak Dr. Wahid Wahyudi Yang kita hormati seluruh jajaran asisten staf ahli dan kepala OBD Pemprov Jawa Timur Yang kita hormati Kanrek II BKN Dawat Timur Pak Muhammad Ridwan Juga Ibu Kepala Branch Manager Taspen Serabaya Utama Bu Mardiani Pasar Ibu Dan hadir di sini untuk mengimbangi badan yang kurus maka duitnya paling banyak Dan itu adalah dirut Bang Jatim Pak Busri Liman Boleh berdiri Pak Jadi kalau APBD Provinsi Jawa Timur hampir 34 triliun Agak berkurang karena dulu bos di provinsi sekarang langsung didaerahkan Tetapi Bang Jatim asetnya lebih dari 100 triliun Jadi 3 kali APBD Provinsi Jawa Timur Maka terlalu berat bebannya akhirnya ke badan yang kurus Seluruh saudara-saudara keluarga besar skuadron Pemprov Jawa Timur yang luar biasa Para ASN yang diterima di tahun 2021 Dan sekarang sudah menerima SK Pasti sudah juga terima SPMT Maka ada taspen di sini Semuanya yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual Yang saya cintai, saya banggakan, mudah-mudahan sehat, sukses, berkah Amin Saya ingin menyampaikan menjadi ASN di Pemprov Jawa Timur Bangga ya bangga, berat ya berat Saya akan memulai kenapa saya menyebut berat Kita ini berangkat dari posisi per 18 Mei kemarin Per 18 Mei kemarin ada apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri Bahwa standar pelayanan publik di Jawa Timur Bukan sekedar tertinggi di Indonesia Tapi skornya mencapai 99,36 persen Ini adalah standar pelayanan yang luar biasa yang sudah dilakukan Oleh komandan-komandan di Pemprov Jawa Timur Kepala-kepala dinas luar biasa meminaj Kepala dinas sukses karena diikuti oleh teamwork yang luar biasa Dan saudara adalah teamwork itu nantinya Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua Menjaga prestasi yang sudah 99,36 persen Tentu bukanlah yang muda Apalagi para guru dinamika kehidupan di kelas Dinamika kehidupan sosial masyarakat dan seterusnya Tentu para guru diharapkan bisa memberikan Satu stimulan yang bersifat psikologis Yang memberikan solusi efektif Dari berbagai dinamika persoalan individu Maupun persoalan di lingkungan siswa bergaul Jadi tidak mudah memang Saya ingin mengajak kepada kita semua Karena disini juga dari lingkungan OPD Pemprov Jawa Timur Tadi ada dari dinas kesehatan juga Ada dari PMD Ayo kita bersama-sama memacu semangat Memacu kinerja Dan mendorong seluruh produktivitas yang bisa kita tingkatkan Ini kondisi Indonesia Bahwa dari Global Talent Ranking ASEAN Kita Indonesia berada pada peringkat ke-41 Ini bagian yang harus kita terus tingkatkan Pak Muhammad Ridwan Kanrek BKN 2 tadi menyampaikan Bu dari tiga proses untuk bisa mendapatkan SK ASN ini Pak Ridwan menyampaikan paling cepat tiga proses ini ternyata adalah Jawa Timur Terima kasih seluruh kerja keras dari BKD, dari Biro Pemerintahan dan semuanya Kita harus tetap memacu seluruh potensi yang bisa kita miliki Pada dasarnya saudara-saudara memiliki potensi yang luar biasa Tapi ada kalanya potensi yang luar biasa itu surroundingnya kurang mendukung Ayo sekarang kita bersama-sama mencoba memaksimalkan dari seluruh potensi efektif yang kita miliki Government effectiveness di ASEAN Kita bisa melihat bagaimana bersama-sama Ini menjadi pendorong kita Bahwa kita bisa bekerja efektif Bahwa kita bisa bekerja produktif Kalaupun pada saat ini kita berhimpit dengan Thailand Tapi saya rasa kerja keras kita semua Produktivitas yang bisa kita bangun Dari seluruh komitmen kita semua Rasanya kita bisa meningkatkan efektifitas dari seluruh layanan publik kita Dan produktivitas kita semua Ini Global Competitiveness Index ASEAN Kita memang sudah harus mulai Membersiiringi kemajuan negara-negara tetangga kita Jadi bukan kita kemudian lihat Jawa Tengah bagaimana, Jawa Barat bagaimana, DKI bagaimana Iya juga Tetapi bagaimana ASN Ini adalah sebagai aparatur sipil negara Dan negara kita adalah NKRI Maka kita harus menjadi bagian yang ikut mendorong Bagaimana sebetulnya tingkat kompetitiveness ASN di Indonesia Dengan negara-negara ASN lainnya Bisa kita dorong bersama-sama Kalau yang mendorong itu semuanya Rasanya ini akan bisa menjadi top referral Bagi seluruh efektivitas Dan seluruh format kompetitiveness ASN Dari Jawa Timur Dengan provinsi yang lain Dan kemudian dengan negara-negara lain Terutama ASEAN countries Kita melihat kondisi kita seperti ini Berikutnya adalah Ini hal yang sangat penting Global Innovation Index Ini adanya data terakhir Masih di 2017 Innovation is future survival Inovasi Kreativitas Ini harus menjadi bagian yang sangat penting Bagaimana kita bersama-sama bisa mendorong Kekuatan inovasi ASN di Jawa Timur ini Lewat berbagai potensi yang kita miliki Saya menyebut yang kita Bukan yang saudara Karena kita ini dalam satu rumpun Tim yang mestinya bisa menjadi networking Di antara satu kedinasan Satu OPD Provinsi, kabupaten, kota Dan seterusnya Ini harus menjadi tim Yang bisa membangun networking Yang kuat di antara kita semua Bagaimana kemudian kita melihat Kalau indeks kemakmuran dunia Yang dilihat delapan Jadi jangan ah saya guru Tapi kalau guru kemudian bisa menginisiasi Bagaimana fokasi-fokasi anak di SMK Cukup banyak SMK di Jawa Timur Yang mereka ternyata sudah bisa menghasilkan Honor atau salary bulanan Maka dia tidak hanya menjadi penguat ekonomi bagi dirinya Dia juga menjadi penguat ekonomi bagi keluarganya Dan bagi teman-temannya juga Karena mereka juga sudah bisa mengajak kawan-kawannya Untuk bisa menginisiasi sebuah produk-produk Yang bisa mendatangkan sumber-sumber ekonomi Para guru di SMK di Jawa Timur luar biasa Guru di SMA-SMA di Jawa Timur Yang tidak double track pun Ternyata menginisiasi kreativitas dan inovasi siswa Juga luar biasa Saya ingin mengajak kepada saudara semua Kita memang menyiapkan anggaran cukup besar Sangat besar bahkan untuk pendidikan Saya ingin menyampaikan bahwa Ada kompetisi sains nasional Yang 18 tahun berturut-turut Juara umumnya selalu di KI Jakarta Tahun 2020 Pak Kepala Dinas Pendidikan Yang juga PJ Sekda Prop Jawa Timur Terima kasihnya kami Jawa Timur kepada beliau Ternyata yang setelah 18 tahun berturut-turut Juara umumnya DKI Oleh beliau bisa dibawa juara umum ke Jawa Timur Luar biasa Kalau informasi ini saya sampaikan Supaya para guru SMA dan SMK Standing position-nya itu clear Bahwa kita pada posisi yang sudah Mendapatkan apresiasi yang luar biasa Berlanjutlah tahun 2021 Alhamdulillah Ternyata dari kompetisi sains nasional Kembali juara umumnya adalah Jawa Timur Sehingga para guru SMA Tidak ringan Itu yang saya ingin sampaikan Karena kita pada posisi persasi yang sudah sangat baik Maka ini kesempatan kita meningkatkan lagi Meningkatkan lagi dan seterusnya Saya ingin mengajak kepada kita semua Keamanan Tidak berarti kalau Kepala Sekolah Tidak ada urusan dengan Kapol Seku Penting Di Gerahadi Itu kecamatan Genteng Asal saudara tahu Setiap ganti Pol Sek Genteng Itu saya prioritaskan untuk ketemu Pol Sek Kalau gubernur Biasanya koordinasinya dengan Polda Bupati wali kota Dengan Polres Atau Polresta Atau Polrestabes Tapi khusus Gerahadi Karena ada di wilayah Kecamatan Genteng Saya selalu prioritaskan Ganti Kapol Sek Saya prioritaskan ketemu Dan saya menyampaikan kepada Kapol Sek Yang baru Tolong dijaga dengan baik Gedung ini milik negara Jadi jangan pernah kita menganggap Enggak kelas Oh enggak begitu Kita harus membangun Strong Partnership Dengan semua lini Jadi saya ingin mengajak Saudara-saudara sekalian Kita ini menjadi bagian Subsystem Dari sebuah Suprasistem Suprasistem Ada sistem Kita ada di subsistem itu Maka subsistem ini Jangan ada yang merusak Sistem Sistem Jangan ada yang mengganggu Suprasistem Seterusnya Kesehatan Pendidikan Dan seterusnya Silahkan nanti Yang ingin Kopi Boleh Saya ingin Mengajak kita Bersama-sama Mencoba Melakukan Telah Jekma ini Bilang In the future It's not about The competition Of knowledge It is competition Of creativity Creativity Competition Of imagination Competition Of learning Competition Of independent Thinking Bagian penting Saya ingin Mengajak kita Tidak pernah Berhenti Berinovasi Tidak pernah Berhenti Berkreativitas Bagaimana Kemudian Yang harus Kita hadapi Hari ini Dan tentu Kedepan Akan makin Kompleks Dari Pekerjaan Pekerjaan Yang makin Kompleks Dari Proses Kolaborasi Yang harus Makin Intensif Kita lakukan Dari Pola-pola Hierarki Yang terdisrupsi Maka Teknologi Menjadi Bagian Yang harus Kita Kuasai Harus Kita Kuasai Dulu Dulu Kita Merasa Kerja Keras Tetangga Kita Bekerja Keras Dan Lari Kita Akhirnya Mengikuti Kerja Keras Dan Berlari Eh Tetangga Kita Kerja Keras Dan Melompat Kita Kita Kerja Keras Dan Melompat Tetangga Kita Kerja Keras Dan Menggunakan Artificial Intelligence Kita Belum Kita Baru Mulai Memasukkan Artificial Intelligence Dalam Kerja-kerja Birokratik Kita Orang Sudah Pakai Metaverse Bayangkan Kerja Keras Saja Tidak Cukup Sambil Melompat Pun Tidak Cukup Kita Akan Masuk Pada Artificial Intelligence Orang Sudah Masuk Metaverse Artinya Begitulah Perubahan Dunia Dan Itu Mendisrupsi Budaya Mendisrupsi Nilai Mendisrupsi Banyak Hal Termasuk Adalah Hubungan Antara Guru Dan Seswa Sabar-sabarnya Para Guru Dan Jangan Pernah Berhenti Berdoa Untuk murid-murid Yang Nanti Akan Menjadi Bagian Dari Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagaimana Kemudian Generic Skill Ini Norma Baru ASN Literasi Media Literasi Visual Literasi Multicultural Literasi Multicultural Multicultural Literasi Multicultural Literasi Sepertinya Biasa-biasa Saja Kita Berbicara Multikultur Itu Biasa Tapi Hari Ini Tiba-tiba Kemudian Ada Hal Lain Yang Mengusung Isu-isu Lain Yang Ingin Mengganti Panjasila Yang Ingin Merombak Sistem Pemerintahan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Bapak Ibu Guru Akan Menghadapi Masalah-masalah Yang Mungkin Tiba-tiba Di Kelas Itu Ada Yang Mengusung Ideologi Ideologi Lain Dan Saya Ingin Memastikan Bu Yuyun Kepala BKD Tidak Ada Pembenaran Sekecil Apapun Seluruh ASN Di Pemprov Jawa Timur Lahir Batin Merah Putih Lahir Batin NKRI Ini Bagian Dari Prinsip Dasar Kita Semua Prinsip Dasar Kita Semua Jadi Kalau Terdeteksi Itu Pasti Kita Akan Mempersilahkan Dengan Hormat Untuk Tidak Usah Bergabung Sebagai ASN Ini Bagian Yang Harus Kita Jaga Bersama Saudara Saudara Sekalian Bagaimana Kemudian Teknologi Literacy Ada Global Awareness Dan Seterusnya Saya Ingin Mengajak Kepada Kita Semua Bahwa Hal-hal Yang Menjadi Format Format Yang Mestinya Membersi Iringi Kinerja Dan Produktivitas Kita Ini Akan Kita Catat Bersama Nanti Silahkan Breakdown Kalau Membutuhkan Ini Ada Leadership And Responsibility Kepala Sekolah Kenapa Kemudian Harus Ada Sertifikatnya Kepala Sekolah Harus Menjadi Strong Power Leader Dia Harus Punya Kemampuan Managerial Skill Dari Wali Kelas Wali Kelas Harus Bisa Melakukan Identifikasi Dari Seluruh Talenta Kekuatan Kekuatan Dari Sesuah Sesuanya Minat Bakat Ditelusuri Dengan Baik Disiapkan Format Pengembangannya Dengan Baik Kenapa Kemudian Harus Ada Sertifikasi Sertifikasi Tertentu Kemudian Ada Ethical And Moral Values Ethical And Moral Values Saya Berharap Bahwa Diantara Saudara-saudara Sekalian Para guru Menjaga Betul Guru Kata Orang Jawa Karena Digugu Dan Ditiru Bahwa Para guru Memang Layak Digugu Dan Para guru Memang Layak Ditiru Ujian Ujian Di Lapangan Cukup Banyak Jadi Kalau Guru Guru Swasta Sertifikasi Juga Menjadi Bagian Yang Sangat Penting Untuk Dibersi Iringi Dengan Ethical Dan Moral Values Ini Saya Pernah Ketemu Kepala-Kepala Sekolah Sama-sama Menjaga Negeri Maupun Swasta Setelah Sekalian Saya Paling Sering Berbicara Soal Family Resilient Family Resilient Ketahanan Keluarga Kalau Saya Tidak Tau Dari BKD Kalau Memasukkan Surat Surat Izin Melakukan Perceraian Itu Mesti Kamis Malam Jadi Jumat Itu Selalu Penanda Tanganan Surat Izin Perceraian Saya Tidak Tau Kenapa Mesti Kamis Malam Intungan Saya Poyodi Aduh Kalau itu Janganlah Hari Jumat Menjadi Hari yang Tidak Baik Bagi Gubernur Mungkin Dianggap Kalau Kamis Malam Jumat Pasti Ibu Ini Salat Tehajud Makin Lama Apa Begitu Lalu Saya Ingin Sampaikan Di Awal Awal Ini Setiap Setiap Penanda Tanganan Izin Perceraian Yang Terbanyak Terbanyak Selalu Ini bahasa Saya Selalu Guru Ada Apa Ada Apa 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 Jalaran Sokokulino Ini Mumpung Ini Saya Ingatkan Karena Jalaran Sokokulino Ya Di Kulina Nek Ngo Jadi Kan Pertemuan Pertemuan Bisa Kemudian Pertemuan Yang Lebih Produktif Pertemuan Yang Memberikan Nilai Tambah Tidak Usah Lebih Dari Itu Selalu Ini Saya Sampaikan Selalu Jadi Maafkan Saya Di awal Ini Saya Ingin Berpesan Ketahanan Keluarga Itu Sangat Penting Kalau Sudah Salah Satu Bapak Atau Ibu Guru Di Sekolah Itu Wah Ini Baru Cerai Itu Bisik Bisik Muridnya Setelah Itu Dianggap Bahwa Ketahanan Keluarga Itu Bukan Sesuatu Yang Harus Dijaga Saya Pesan Titik Titik Itu Jangan Karena Jalaran Soko Kulino Boleh Tresno Tapi Tidak Masuk Pada Persoalan Persoalan Yang Lain Karena Kita Harus Saling Memberikan Kasih Harus Saling Memberikan Cinta Kepada Sesama Cinta Kepada Sesama Bukan Untuk Tujuan Lain Dah Saya Ingatkan Sekarang Ini Nanti Boleh Dikopi Masya Allah Ini Kompetensi Masa Depan Tetap Kreativity Persuasion Collaboration Adaptability Saya Minta Tolong Saudara Saudara Bisa Menjadikan Ini Bagian Dari Nilai-nilai Penting Yang Kita Jaga Untuk Mendorong Kinerja Kita Semua Ada Yang Modelnya High Skill Tapi Low Motivation Low Motivation Kenapa Ada apa-apa Ini Bu Kenapa Low Motivation Padahal High Skill Dan Seterusnya Karena Yang Yang Memberi Semangat Sedang Ada 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 High Skill High Motivation Tolong Diurai Sendiri Ada Low Skill Sudah Low Motivation Ini Tugas Kepala Sekolah Ada Low Skill Low Motivation Ini Kalau Imam Al-Ghazali Menyebut Rajulun Layadri Annahu Layadri Rajulun Layadri Annahu Layadri Dia Tidak Ngerti Kalau Tidak Ngerti Apa-apa Siapa Yang Kemudian Punya Tugas Kepala Sekolah Jangan Jangan Ada Sesuatu Yang Terpendam Lama Sekali Harus Diurai Diurai Baru Kemudian Nampak Bahwa Dia Juga Punya Potensi Yang Luar Biasa Ada Low Skill High Motivation Rajulun Layadri Annahu Yadri Rajulun Layadri Annahu Yadri Dia Tidak Tau Bahwa Dia Punya Kemampuan Maka Sebagai Bagian Dari Team Board Komandan Komandan Ini Memang Harus Agak Sabar Menemuk Kenali Potensi Potensi Yang Dimiliki Oleh Seluruh Anggota Timnya Belum Tentu Dia Bodoh Mungkin Dia Belum Tereksplor Mungkin Dia Perlu Injecti Termotivasi Sedikit Ternyata Keluar Seluruh Potensinya Jadi Jangan Mudah Menjat Seseorang Ini Gak Pinter Ini Bodoh Apalagi Kepada Murid Gak Ada Itu Orang Bodoh Hanya Mungkin Belum Tereksplor Hanya Mungkin Jenis Yang Kita Tugaskan Itu Tidak Sesuai Dengan Passion Dari Para Siswa Tolong Dijaga Betul Kalimat Kalimat Para Guru Kepada Siswa Siswinya Cetar Ini Sebetulnya Beberapa Desain Yang kita Siapkan Kalau Ada Mungkin Tutup Apa itu Gelas Bu Mardiani Itu tulisannya Cetar Cepat Kita Mesti Kerja Cepat Orang Semua Potensinya Sama Mana Yang Cepat Dia Yang Bisa Segera Mendapat Ada Efektif Ada Efektifitas Ada Efisiensi Ada Tanggap Ada Transparan Accountable Dan Responsive Ini Nanti Saya Minta Tolong Ada Pendalaman Khusus Kaitan Dengan Kenapa Kita Mengajak Tim Di Pemprov Ini Tim Cetar Kerjanya Cepat Tapi Juga Efektif Juga Efisien Tanggap Karena Memang Ada Sesuatu Yang Kita Harus Melakukan Quick Response Akuntabilitas Kemudian Responsive Ini Arahan Pak Presiden Bagi ASN Ada Core Values Dan Employer Branding ASN Core Values Adalah Berakhlak Berorientasi Pelayanan Accountable Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Dan Kolaboratif Kalau Pada Posisi Seperti Ini Akuntabilitas Bahwa Kami Bertanggung Jawab Atas Kepercayaan Yang Diberikan Kompeten Kami Terus Belajar Dan Akan Mengembangkan Kapabilitas Harmonis Kami Saling Peduli Dan Menghargai Perbedaan Saya Selalu Mengajak Kita Membangun Harmonious Partnership Internal Institusi Antar Institusi Antar Lembaga Dan Seterusnya Loyal Loyal Kami Berhadapan Berhadapan Pada Perubahan Dan Yang Tidak Berubah Adalah Perubahan Itu Sendiri Yang Tidak Berubah Adalah Perubahan Itu Sendiri Saya Minta Tolong Karena Ini Kalau Ada Yang Agak Tertutup Pasti Agak Susah Menerima Perubahan Kolaboratif Kami Membangun Kerjasama Yang Sinerjis Dan Berorientasi Pelayanan Kami Berkomitmen Memberikan Pelayanan Prima Demi Kepuasan Masyarakat Tolong Berakhlak Ini Dibrik Down Dan Dibikin Sendiri Sebetulnya Ruang Dari Kita Semua Untuk Berproses Kitalah Yang Tahu Titik Titik Mana Kita Harus Melakukan Apa Titik Mana Kita Harus Melakukan Apa Ini Berakhlak Saya Ingin Mengajak Kepada Kita Semua Ada Yang Punya Tugas Di Kota Tetapi Bahwa Di Jawa Timur Ini Ada 7.724 Desa Kalau Ditambah Dengan Kelurahan 8.501 Kelurahan Kita 777 Kayak Pesawat 777 7724 Jumlah Desa Kita Saya Ingin Menyampaikan Kepada Kita Semua Dari Data Ini Desa Mandiri Di Jawa Timur Saat Ini Adalah Tertinggi Di Indonesia Tahun 2019 Desa Tertinggal Dan Masih Ada Yang Sangat Tertinggal Di Jawa Timur Itu Ada 383 384 Lalu Saya Meminta Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kumpulkan Para pakar Jadi Ini Pada Posisi Call for Paper Undang Mereka Beri Masukan Bagaimana Cara Mengentaskan Desa Tertinggal Di Jawa Timur Dua Tahun Tuntas Datanglah Para Pakar Dari Berbagai Perguruan Tinggi Dan Praktisi Kemudian Mereka Empat Hari Berdiskusi Di Malang Akhirnya Rekomendasi Rekomendasi Itu Dijalankan Oleh Dinas Dan Masyarakat Desa Ada Nggak Sekarang Kepala Bapada Oh Pak Yassin Ada Boleh Berdiri Deng Pak Yassin Ini Beliau Dulu Komandan Dinas Masyarakat Desa Dan Akhirnya Rekomendasi Rekomendasi Itu Dijalankan Pada Juli 2021 Kementerian Desa Lalu Mengumumkan Dari IDM Indeks Desa Mandiri Jawa Timur Sudah Dinyatakan Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal Bahkan Desa Mandirinya Sudah Terbanyak Diantara Seluruh Provinsi Mari kita Melihat Provinsi Kedua Terbanyak Desa Mandiri Adalah Jawa Barat Ketiga Kalbar Keempat Bali Kelima Jawa Tengah Enam Jambi Dan Seterusnya Sulsel Apa yang Kemudian Kita harus Lakukan Desa 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 Mandiri Ini Harus Menjadi Desa Berkembang Desa Yang Berkembang Jadi Sebelum Mandiri Ini Dia Desa Awal Ini Desa Berkembang Kemudian Desa Maju Dan Baru Kemudian Mandiri Apa yang Sekarang Terjadi Sedara-sedara Sekalian Tim Dari Kementerian Desa Setelah Turun Di Berbagai Tempat Datang Menemui Saya Lalu Mereka Menyampaikan Bugup Kok Banyak Kepala Desa Yang Pesan Jangan Dimasukkan Menjadi Desa Mandiri Padahal Sudah Memenuhi Kualifikasi Desa Mandiri Pak Karyo Ada Ini Dicek Pak Ya Lalu Saya Bilang Kenapa Karena Kalau Sebuah Desa Sudah Dinyatakan Desa Mandiri Maka Berbagai Bantuan Desa Akan Dikurangi Sangat Signifikan Jadi Ada Persoalan Persoalan Di Lapangan Yang Saudara Akan Menghadapi Seperti Itu Oleh Karena Itu Para Guru Punya Peran Sangat Signifikan Memberikan Penguatan Semangat Mendorong Kemandirian Itu Adalah Sebuah Prestasi Jangan Mestinya Sudah Mandiri Tidak Mau Disebut Mandiri Karena Nanti Akan Kehilangan Beberapa Support Dari Kementerian Kita Kemudian Membahas Kalau Dari Kementerian Dikurangi Pemprov Bisa Support Apa Kalau Pemprov Support Hal Tertentu Kabupaten Kabupaten Ini Bisa Support Apa Dan Seterusnya Jadi Ada Hal-hal Di Lapangan Yang Seperti Itu Ada Dua Sebetulnya Yang Masuk Ini Kategori Desa Yang Sudah Dikeluarkan Dari IDM Dua-duanya Di Sudarjo Karena Terdampak Lumpur Lapindo Jadi Ini Sudah Tidak Ada Warga Yang Tinggal Di Situ Secara Administratif Juga Tidak Ada Pemerintahan Desa Maka Dikeluarkan Dari Peta Desa Di Jawa Timur Yang Mengeluarkan Pemetaan Ini Tentu Adalah Dari Kementerian Desa Nah Ini Bagian Dari Mungkin Saudara Ada Di Bojonegoro Saudara Dari Banyuwangi Saudara Dari Gersik Kemudian Malang Mojekerto Ini Lima Kabupaten Yang Desa Mandirinya Lima Besar Di Jawa Timur Kenapa Bojonegoro Tertinggi Desa Mandirinya Karena Memang Kepala Dinas Masyarakat Desanya Orang Bojonegoro Asal Tau Tidak Tapi Memang Bagus Bagus Lepas Dari Beliau Memang Orang Bojonegoro Nah Kemudian Dari IDM itu Ada Lima Desa Di Jawa Timur Masuk Rengkeng Sepuluh Besar Saya Saya Ingin Dari Sepuluh Besar Lima Dari Jawa Timur Lima Jawa Timur Tiga Dimbatu Dua Di Banyuwangi Nah Yang Mendapatkan Kategorisasi Seperti ini Ternyata Dekat Dengan Proses Pariwisata Sehingga Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Tiga Desa Dimbatu Dan Dua Desa Di Banyuwangi Itu Tersupport Kita Bisa Membayangkan Karena Ini Pada Bulan Juli 2021 Artinya Dimana Pariwisata Juga Sudah Terdampak Di Seluruh Dunia Di Seluruh Dunia Termasuk Tentu Di Jawa Timur Ini Peringkat Lima Besar Provinsi Ini Dari Tahun 2020 2021 2022 Para Ini Adalah Sebuah Persasi Yang Luar Biasa Karena Dididik Luar Biasa Oleh Para Guru SMA Dan SMK Maka SNMPTN 2020 Jawa Timur Tertinggi 2021 Kembali Tertinggi 2022 Kembali Tertinggi Kita Berdoa SBMPTN Juga Mudah-mudahan Tertinggi Karena Sudah Dua Tahun Berturut-turut Juga Tertinggi Kemudian Ini Yang Mendaftar Pada Dasarnya Dari Jawa Timur Bukan Yang Tertinggi Ada Provinsi Lain Tetapi Yang Diterima Ternyata Jawa Timur Tertinggi Tidak Itu Saja Ini Adalah Kinerja 6 Urusan Pendidikan Di Jawa Timur Hasil Dari Evaluasi Pembangunan Daerah Terhadap LPPD Dan Ternyata Dari Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Terhadap LPPD Provinsi Untuk Bidang Pendidikan Ternyata Jawa Timur Juga Yang Tertinggi Jadi Saya ingin Menyampaikan Terima kasih Dinas Dinas Pendidikan Dinas pendidikan Dinas pendidikan bisa mencapai prestasi yang sangat luar biasa Karena kepala-kepala sekolah yang luar biasa Kepala sekolah yang luar biasa Karena disupport oleh guru-guru yang luar biasa Terima kasih Ini Salah satu media menulis model pembangunan Gubernur Hoviva Lebih bagus dari negara maju Saya ingin mengajak kepada kita semua PR kita adalah kemiskinan di desa Startnya memang sangat tinggi Meskipun pada 10 tahun terakhir Kemiskinan di desa di Jawa Timur Turun paling signifikan di tahun 2021 kemarin Bahkan Kemiskinan di Indonesia 30% Turunnya kemiskinan Itu disupport oleh tingginya penurunan kemiskinan di Jawa Timur Jadi meskipun kita berkontribusi 30% Dari penurunan kemiskinan nasional Tetap Kemiskinan ini harus tetap kita dorong Supaya lebih cepat lagi turunnya Kenapa ada tulisan seperti ini Ketika kita dipersandingkan dengan Jerman Ketika kita kemudian disandingkan dengan negara-negara lain Karena industri manufaktur Industri manufaktur di Jawa Timur Kontribusinya terhadap PDRB lebih 30% Apa artinya hal-hal seperti ini Nanti saya mohon Pak Wahid Para kepala sekolah, para guru bisa memberik down Sebetulnya di Jawa Timur ini Potensi apa yang kira-kira ketika dia mengambil program S1 atau S2 Itu berseiring dengan kebutuhan langsung dari berbagai pembangunan yang ada di Jawa Timur Jadi tidak gerabak-gerabak Ini kan banyak anak-anak yang mungkin Ya lihat siapa sukses Lihat siapa sukses Tapi kemudian kalau berdasarkan peta Pembangunan yang sedang dilakukan di Jawa Timur Mana yang punya nilai dorong yang lebih signifikan Maka anak-anak mungkin bisa diarahkan Untuk bisa mengambil Apakah fakultasnya ataukah prodinya Terkait dengan program-program yang memang memiliki signifikansi dengan dudika Ini UMKM Ini BI yang menyampaikan bahwa Kalau ini kredit UMKM sudah 3 tahun berturut-turut paling besar Ini realisasi investasi 5 tahun terakhir juga paling tinggi Jadi kenapa ini tadi saya sampaikan Karena starting point kita pada posisi yang sudah sangat bagus Sehingga meningkatkan lagi Pasti kerja kerasnya harus lebih efektif lagi Ini surplus neraca perdagangan Dalam 10 tahun terakhir kita tertinggi Kemudian ini BI UMKM Jatim naik kelas Kalau UMKM naik kelas karena memang 3 tahun berturut-turut kreditnya tertinggi Ini penting Leader of Halal Value Chain BI menyebut Leader of Halal Value Chain adalah Jawa Timur Jadi ada hal-hal yang memang kita tahu Posisi kita di mana Kemudian ketika kita akan melakukan lompatan-lompatan Kita tahu lompatan kita ini ke arah mana Sehingga akan lebih signifikan Ini Karena kabupaten-kota yang luar biasa Maka akhirnya menurut Bank Indonesia Jawa Timur Mampu mengendalikan inflasi yang rendah dan stabil Hari ini kita harus bergerak agak lebih Lebih tinggi tingkat presisinya Karena harga cabai rawit naik Cabai merah naik Bawang merah naik Kemudian apa Daging ayam Telur ayam dan seterusnya Maka pengendalian di tingkat kabupaten kota Dan 26 pasar Yang dijadikan sampling BPS harus lebih detail lagi Saya ingin mengajak kepada kita semua Ini adalah proses gowes yang kita lakukan Gowes kali ini Ini gowes-gowes yang kita lakukan Itu hampir semua instansi vertikal menyatu BI Kemudian OJK Himbara Bank Jatim Bank UMKM OPD-OPD Nyekruk BPN Dulu BKN juga Pak Ridwan Kemudian BPS Semua instansi vertikal nyekruk Sambil gowes kita berhentilah di UMKM Lanjut gowes lagi berhenti di pasar Lanjut gowes lagi berhenti di sentra-sentra UMKM Sampailah kemudian di pendopo Semua instansi yang punya program Berbagi program Termasuk taspen Pumardiani BPJS Ketenagakerjaan juga Banyak sekali instansi yang kemudian menyatu BPN apalagi Apa yang ingin saya sampaikan We need strong partnership We need strong partnership Saudara-saudara sekalian Ini yang harus kita bangun Adalah kemitraan yang kuat diantara seluruh institusi yang ada Ini juga bagian penting Bahwa di tahun 2020 dan tahun 2021 2020 pertama kalinya produksi padi di Jawa Timur bisa melampaui produksi yang sebelumnya selalu Jawa Tengah Dan tahun 2021 Alhamdulillah produksi padi di Jawa Timur juga kembali tertinggi diantara semua provinsi di Indonesia Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Saudara ini dipilih Untuk menjadi penguat dari prestasi yang sudah kita capai Jadi prestasi yang sudah sangat bagus ini Akan menjadi lebih bagus lagi karena kehadiran saudara-saudara semuanya Penguatan yang luar biasa Ini bisa dibandingkan Sapi potong Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulsel, NTB Kita punya 4,8 juta ekor populasi sapi potong Kedua Jawa Tengah 1,8 juta ekor Jauh sekali Kenapa? Karena peternak di Jawa Timur ini luar biasa Banyak daerah lain yang peternaknya itu mereka pengusaha-pengusaha sapi Jadi floter-floter Di Jawa Timur ini berbasis pada peternak berbasis komunitas Sekarang sedang mengalami ujian Ada PMK Penyakit mulut dan kuku Mudah-mudahan bisa teratasi karena mau idul adha Kita bekerja ekstra untuk bisa menyiapkan hewan-hewan ternak Yang layak dikonsumsi Halal, aman, dan sehat Untuk idul adha yang akan datang Ini bagian dari Kesempatan kita untuk bisa Membangun koneksitas dengan LAN Terakhir saya ingin menyampaikan ini Masalah klasik pelayanan publik Katanya Katanya Berbiaya mahal Kalau sudah Bersifat impersonal Bersifat digital Insya Allah ini akan bisa Ter-delete Nomor satu Nomor dua Masih sering Ditemukan perspektif Prosedurnya sulit dipenuhi Harus melalui tahapan yang berbelit-belit Ini juga PR Yang harus kita jawab dengan kerja nyata Bahwa kita tidak berbelit-belit Misalnya Pemberi layanan tidak ramah Sering ini Saya pun juga Sudah gubernur ini Sudah gubernur Frontliner di satu Layanan publik Di Jawa Timur Waduh Modelnya itu Model bossy Model bossy Jadi Saudara jangan kaget Kalau ketemu Personal-personal Seperti itu Saya pun sering Mendapatkan perlakuan Seperti itu Tugas kita Untuk Merapikan kembali Jadi kalau Kita ingin mengajak ASN kita Lebih ramah Lebih banyak Memberikan senyum Karena senyum itu Saudako Kalau tidak Saudako duit Ya Saudako senyum Dijawab sekarang Gimana senyum bu Orang pakai masker Lo kan kelihatan Dari Raut mata Paling tidak Itu PR kita Hari ini PR kita hari ini Dan Biasanya itu Di frontliner Frontliner itu Yang agak galak-galak itu Jadi Sabar ingatkan Sabar ingatkan Sabar ingatkan We have to improve We have to improve We have to improve Oleh karena itu Memang Improvement Harus kita Lakukan bersama-sama Ada hal yang Mudah-mudahan Tidak akan terjadi Di aparatur Sipil negara Provinsi Jawa Timur Gimana ini Ditemukan foto Oknum PNS Yang diduga Di hotel Hati-hati Hati-hati Tidak bu Tidak ada masalah Ini lagi raker Waduh Hati-hati Jadi para kepala OPD Kalau raker Juga dilihat Begini Saya ini kan sering Karena ibu Karena ibu Jadi kalau kita Ada rapat koordinasi Katakanlah di Jakarta Saya tanya Pak Tidur di mana Hotel A Pak Tidur di mana Hotel B Lima orang itu Hotelnya juga Beda-beda Masa Tidak mau Tidak mau Beda-beda Supaya Ya beda-beda Jaga Ibda Binafsik Kita mulai Dari diri kita Mudah-mudahan ASN Pemprov Jawa Timur Tidak ada Pada kasus-kasus Seperti ini Amin Nah ini juga Oknum Tertangkap Pungli Vaksinasi Ini juga Jauhkan dari Hal-hal yang Tidak baik Seperti ini Maka Menjaga Moral Values Etika Menjadi bagian yang Sangat penting Sikap Pelayanan Prima Passionate Bersemangat Antusias Kemudian Progresif Dan seterusnya Punctual Tepat waktu Terakhir ini Sebetulnya Catatan untuk Kita semua Bung Karno Mengajak Kepada kita Bahwa Orang itu Tidak akan dapat Mengabdi Kepada Tuhannya Dengan tidak Mengabdi Kepada Sesama Manusia Tuhan Bersemayam Digubuknya Si miskin Ini Hablu Minallah Hablu Minanas Ini harus Bersiring Ini Pak Habibi Kalau bukan Anak bangsa ini Yang membangun Bangsanya Siapa lagi Jangan Saudara Mengharapkan Orang lain Yang datang Membangun Bangsa Kita Kitalah Yang harus Punya Komitmen Membangun Negeri ini Sepenuh hati Ini ada Catatan Penting ini Menurut saya Bagi para guru Terutama Siapapun Yang tidak Menempatkan Kebenaran Secara serius Dalam menangani Masalah kecil Maka tidak akan Bisa dipercaya Untuk menangani Masalah yang Lebih besar Nilai-nilai Seperti ini Sangat penting Untuk Diteruskan Oleh para guru Karena Panjen Dengan Semua Yang akan Menyiapkan Generasi Bangsa Kedepan Ini Catatan Saya Menjadi Orang hebat Menurut saya Penting Menjadi Orang kuat Menurut saya Juga penting Tapi Orang hebat Dan orang kuat Akan terkalahkan Dengan Orang yang Kreatif Dan inovatif Terima kasih Semuanya Selamat Menjalankan tugas Mudah-mudahan Sehat Sukses Berkah Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak dan Ibu Yang berbahagia Sebagai wujud Kebanggaan kita Menjadi Seorang Abdi negara Sekaligus Wujud Kesungguhan Hati kita Untuk berbakti Kepada negeri Marilah Kita bersama-sama Menyanyikan lagu Bagimu Negeri Untuk itu Seluruh hadirin Kami mohon Berdiri Jepanggaan Lama Jepanggaan Kepala negeri Hadirin disilakan duduk kembali. Gemuruh terdengar dari Geraha Udesa. Ternyata suara ASN yang baru terima SK. ASN Jawa Timur andalan bangsa. Optimis bangkit dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kita akan akhiri seluruh rangkaian acara ini dengan foto bersama. Dengan Ibu Gubernur Jawa Timur. Untuk itu mohon izin. Dan seluruh Bapak Ibu kami mohon untuk dapat berdiri. Kita akan foto bersama di posisi Bapak Ibu masing-masing. Rekan-reka media kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Baik Bapak Ibu, para ASN. Tadi pada saat masuk di awal sudah menerima sebuah bendera. Nah betul. Boleh nanti dilambaikan ke atas ya. Baik. Izin kita hitung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Selanjutnya Bapak Ibu mari kita bersama-sama kembali lagi melantunkan lagu Bagimu Negeri. ola pasang kembali lagi. Solo kita beri, Baik. 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 Terima kasih. Para ASN Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.